Intro Banjir isolasi warga RT 39 Karangjoang, Balikpapan Kasus narkoba di bulungan paling menonjol selama 2023 Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat sore saudara Kalimantan Timur hari ini edisi 2 Januari 2023 Langsung dari studio Kalimantan Timur hari ini bersama saya Diana Tasya Dan saya Aisy Gunadi Selama 60 menit ke depan kami telah menyiapkan beragam informasi dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Mengawali Kalimantan Timur hari ini berikut kami hadirkan informasi menuju pemilu 2024 Saudara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau telah menerima sebanyak 4.061 kotak suara dan 196.063 surat suara Logistik pemilu itu nantinya akan kembali didistribusikan ke 13 kecamatan di Kabupaten Berau Sebanyak 4.061 kotak suara dan 196.063 surat suara DPR RI, DPRD, dan Presiden serta logistik lainnya tiba di Kabupaten Berau KPU Kabupaten Berau saat ini masih menunggu kedatangan surat suara DPD yang dikirim melalui jalur laut Sebelum surat suara didistribusikan ke seluruh TPS yang tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Berau Pihak KPU Berau akan memastikan kelayakan surat suara terlebih dahulu Komisioner KPU Berau Debbie Asmara mengatakan Pihak KPU Berau saat ini akan melakukan pendataan ulang dan memastikan logistik telah sepenuhnya datang Sebelum didistribusikan ke seluruh TPS Kalau untuk TPS itu biasanya H-1, kalau untuk kecamatan terdekat, kalau yang terjauh H-3 Dari jumlah keseluruhan ini ada berapa logistik yang datang, mulai dari surat suara bahkan seperti kotak suara dan semacamnya Sesuai ini kita, sesuai TPP kita plus 2% itu sekitar 1, 9, 1, 0, 3 Itu sudah keseluruhan itu? Keseluruhan Keseluruhan ya Lebih lanjut setelah keseluruhan logistik tiba, KPU Berau akan merekrut masyarakat untuk membantu menyusun dan melipat surat suara Lalu Ridwan Syah dari Berau melaporkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawas Luberau lakukan pengawasan hingga pendampingan kedatangan logistik pemilu 2024 yang tiba di Kabupaten Berau Logistik pemilu yang tiba di antaranya kotak suara, surat suara, dan logistik lainnya Logistik pemilu 2024 tiba di Kabupaten Berau pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah Bawas Luberau melakukan pendampingan dan pengawasan saat logistik yang terdiri dari kotak suara, surat suara, dan logistik lainnya disimpan di gedung olahraga Jalan Pemuda Tanjung Redep Berau Ketua Bawas Luberau Ira Kencana mengatakan pihaknya melakukan pendampingan logistik pemilu melalui jalur darat yang dikirim langsung dari Samarinda Meski satu unit mobil logistik sempat mengalami gangguan, namun semuanya dapat teratasi dengan baik Sudah sampai dengan selamat walaupun penuh dengan drama ya Pada saat perjalanan kami, satu truk yang berisi 297, surat suara, itu mati mesin Di perjalanan sekitar daerah Hambur Batu, Balon, mati mesin, dan itu sekitar 6 jam pagi ya Dan kami sudah berkoordinasi dengan pihak ekspedisi untuk mengganti truk yang ada melintas Tetapi sampai pukul 2 siang itu tidak ada truk yang melintas Jadi kami antisipasi untuk perbaikan dengan memanggil mekanik yang ada di sekitar Tetapi sempat nyala truk itu sebentar tetapi mati lagi Ira menambahkan saat ini pihaknya masih terus memantau kedatangan logistik lainnya Seperti surat suara DPD yang dipastikan akan tiba pada tanggal 3 Januari 2024 Lalu Ridwan Syah dari Berau melaporkan Sementara itu Komisi Pemilihan Umum KPU Tarakan Memastikan pengawasan logistik untuk pemilu 2024 di gudang logistik KPU aman Bahkan pada proses pelipatan dan penyertiran hingga pengepakan kereta suara akan steril Gudang penyimpanan logistik Komisi Pemilihan Umum KPU Tarakan Untuk pemilu 2024 yang berlokasi di Mall Pelayanan Publik Kawasan Jalan Mula Warman Tarakan Barat dipastikan aman Sejauh ini pengawasan di gudang logistik KPU Tarakan terus dilakukan Bahkan dilakukan selama 24 jam oleh petugas yang ditunjuk Tidak hanya dari unsur kepolisian Namun pengawasan logistik pemilu 2024 juga dibantu oleh petugas khusus yang dibentuk oleh KPU Selain petugas yang berjaga 24 jam Pihak KPU memasang CCTV di gudang logistik Guna memastikan keamanan secara menyeluruh Petua KPU Tarakan Nasruddin mengatakan Petugas yang berjaga dan kamera CCTV yang kini terpasang Dipastikan membuat seluruh logistik pemilu nantinya tidak terganggu Di samping itu untuk sterilisasi logistik pemilu khususnya surat suara KPU akan memperketat pada proses pelipatan, penyertiran, dan pengepakan Baik dari kepolisian maupun dari kita Kita ada merekrut petugas khusus untuk menjaga di gudang logistik Kalau dari kami itu 4 orang Terus dari kepolisian ya saya lihat banyak juga ada 4 Kurang lebih 4 orang juga Dan itu 24 jam tuh Di samping itu juga kita mengawasi itu dengan menggunakan CCTV Jadi ada CCTV itu yang bekerja terus disitu Untuk kemudian meng-crosscheck situasi 24 jam di dalam gudang itu Ketika ada sesuatu yang mungkin potensi menculikakan ya pasti kita akan crosscheck Diharapkan dengan pengawasan ini seluruh logistik pemilu yang akan digunakan pada pemilu 2024 Akan terjamin keamanannya Sehingga tidak timbul kecurangan ataupun hal lainnya yang dapat mengganggu kelancaran pemilu mendatap Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan Menjelang pelaksanaan pemilihan umum 2024 Rumah tahanan kelas 2B Tanah Grogot terus melakukan pematangan daftar pemilih tetap DPT Rutan Tanah Grogot terus diperbarui setiap minggunya Karena tahanan di rutan ini kerap mengalami perubahan Rumah tahanan kelas 2B Tanah Grogot terus melakukan pematangan daftar pemilih tetap DPT Untuk memastikan seluruh warga binaan pemasyarakatan WBP di rutan ini mendapatkan hak pilihnya Pematangan DPT terus diperbarui setiap minggunya Karena jumlah tahanan di rutan kerap mengalami perubahan Baik dikarenakan WBP telah bebas Dimutasi kelapas lain atau dikarenakan ada tahanan yang baru masuk Kasupsi pelayanan tahanan rutan kelas 2B Tanah Grogot Dimas Suryanata mengatakan nantinya akan ada 3 TPS di dalam rutan untuk 676 orang pemilih Yang terdiri dari WBP asal Pasir dan Penajam Pasir Utara Namun sementara ini WBP yang terdata dalam DPT Rutan sebanyak 297 orang Dan yang masih dalam proses sebanyak 381 orang Data dari 381 orang yang masih dalam proses sudah siap semua Namun masih menunggu pihak KPU Pasir untuk melakukan pendataan kembali Sampai saat ini yang terdaftar di rutan itu sekitar 297 orang Sementara yang masih proses di data di rutan itu sebanyak 381 orang Kita sudah menyiapkan data tinggal dari KPU sendiri untuk mendata ulang Lebih lanjut Dimas Suryanata menyampaikan pihaknya telah bersurat ke KPU Pasir Bagi WBP yang telah bebas untuk dilakukan penghapusan dari DPT Rutan Dan kemudian dikembalikan ke TPS asalnya masing-masing Pihaknya berharap sebelum tahanan masuk ke rutan Tahanan sudah didata terlebih dahulu oleh pihak KPU Sehingga saat masuk ke rutan tahanan sudah dibekali surat pindah memilih Nasurullah Ahmad dari Pasir melaporkan Saudara empat bangunan di M. Said Samarinda Alami kerusakan setelah tertimpa material jebolnya tanggul Pematangan lahan perumahan The Premier Hills Untuk mengantisipasi jatuhnya korban Petugas gabungan evakuasi warga yang terdampak Pemerintah kembali menghentikan kegiatan perumahan Dengan memasang papan segel Tanggul pematangan lahan di proyek perumahan The Premier Hills Jebol Dan menimpa bangunan yang berada di Jalan M. Said Gang 6 Blok F Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kuncang Jebolnya tanggul menyebabkan empat bangunan alami kerusakan Yang cukup berat dan penghuninya terpaksa Harus dievakuasi oleh petugas BPBD Kota Samarinda Stakeholder dan relawan Kepala Pelaksana BPBD Kota Samarinda Suwarso mengatakan Hingga saat ini terjadi pergerakan tanah dari jebolnya tanggul tersebut Satu bangunan rumah nyaris serata dengan tanah akibat tertimpa material longsor Sementara bangunan lainnya juga mengalami kerusakan namun tidak cukup parah kerusakannya Di sekitar jam 12 tadi Ya dorongan tanah itu merobohkan pembatas atau dinding Kemudian menimpa rumah warga yang di Pak Aleng ini sekarang sudah Ya kurang lebih 90% sudah tidak bisa jadi apa-apa lagi Karena sekarang sudah sampai di ruang tamu sampai ke halaman Bahkan teras itu saya lihat keramiknya sudah pecah semua Untuk kondisi rumah artinya sudah miring Pak ya? Bukan miring lagi sudah hancur kalau saya katakan bisa dikatakan hancur Karena tidak bisa diuni lagi Iya sih Untuk bangunan lainnya Pak Kalak? Bangunan lain ada sementara Ada bangunan yang baru setengah jadi Itu juga tertindis tapi belum ditempati Kemudian juga yang bangunan bisa saya katakan semi permanen lah ya Karena memang bahan bangunannya ada dari kayu ada dari beton Itu di sisi dapurnya sudah mulai terdorong Dan ini saya lihat memang masih terjadi pergerakan terus Menindak lanjuti laporan jebolnya tanggul perumahan Wali kota bersama stakeholder lainnya mengunjungi lokasi tersebut Wali kota Samarinda Andi Harun mengatakan kegiatan itu tidak memiliki izin Dan dikategorikan melanggar hukum Dan ternyata benar Begitu kita teliti ternyata kegiatan yang di atas tersebut Kegiatan di sini sudah pernah dilakukan penyegelan oleh pemerintah kota Sudah lebih dari dua kali Dan alasan humas tadi Katanya tidak sengaja dibuka tapi jatuh-jatuh sendiri Dan saya setelah melihat dan melakukan konfirmasi terhadap beberapa perizinan Yang mereka harus miliki Satu, ia belum memiliki KKPR Dua, ia belum memiliki PBG Amdalnya belum ada Dan izin-izin lain yang diperlukan dari pemerintah kota Belum ada satu pun kita keluarkan Pemerintah kota kemudian menghentikan kegiatan perumahan itu dengan cara disegel kembali Diharapkan pihak perusahaan dapat mengurus perizinan sebelum melakukan kegiatan di perumahan Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan Ya, saudara resiko tanah longsor di Samarinda disebabkan oleh banyak faktor Selain oleh faktor alam juga dapat disebabkan oleh faktor kelalaian Ya, lalu bagaimana pemerintah kota Samarinda mengantisipasi hal ini Saat ini kita telah terhubung secara virtual bersama dengan Kepala BPBD Samarinda Selamat sore Pak Warso Selamat sore Mbak Dea Mbak Isi Salam tangguh, salam kemanusiaan Ya, salam kemanusiaan Pak Warso Baik Pak, seperti apa update terbaru dari penanganan tanah longsor yang terjadi di Jalan M Said Kelurahan Lokbahu ini Pak? Ya, tadi siang tim kami dari BPBD melakukan monitoring terhadap beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh The Primal Hills atau pengembangnya Dia mengerahkan dua unit alat berat untuk melakukan pemindahan tanah tersebut ke daerah yang lebih jauh dan lebih aman dari pemukiman Nah, pekerjaan ini hanya boleh dilakukan pada siang hari Karena kalau malam hari tentu saja sangat berisiko terhadap pekerja itu sendiri Nah, untuk itu setelah dilakukan pekerjaan itu Tanah yang sudah terbuka itu harus ditutup dengan terpal Itu untuk melindungi ketika air hujan tidak menyerap ke dalam tanah sehingga menjadi lumpur Nah, kita juga termasuk apa yang disampaikan Pak Wali Meminta kepada perusahaan untuk memberikan tali AC kepada masyarakat Di antaranya terutama yang terdampak Nah, itu dengan cara menyewakan rumah dan memberikan kebutuhan pokok untuk sementara waktu Itu yang kita lakukan sekarang Ya, Pak Suarso, sejauh ini sebenarnya bagaimana dan sejauh mana keunangan BBBD dalam menangani longsor yang ada dalam kasus di Kota Samarinda ini Pak Suarso? Ya, di regulasi itu sudah jelas Mbak Bahwa sesuai perdana nomor 17 tahun 2017 tentang menanggulangan bencana di Kota Samarinda Itu BBBD punya kewajiban pelayanan kepada masyarakat Terutama pada saat pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana Nah, tanah longsor ini sebenarnya bisa diantisipasi di awal tahun 2023 yang lalu Saat itu di awal 2023 itu memang sudah pernah terjadi banjir lumpur di blok A Yang diakibatkan oleh aktivitas perumahan itu juga Mbak Dari kejadian tersebut kami meminta pihak pengembang untuk melakukan kajian terlebih dahulu Sebelum membuka alahannya, khususnya tentang geoteknik dan hidrologinya Karena lokasi ini merupakan titik yang memiliki risiko tanah longsor, sedang, sampai tinggi Itu didasarkan pada kajian risiko bencana 2022-2026 Ditambah lagi, seperti Amirah Sebagian Wali, bahwa perizinan juga belum ada KKPR, BBG, sampai saat ini juga belum ada Jadi, dipastikan bahwa bencana ini merupakan kelalaian perusahaan Sedari awal tidak mematuhi regulasi Kota Samarinda Baik Pak, artinya kejadian ini telah terjadi sebelumnya ya Pak ya Lalu, seperti apa pemetaan resiko tanah longsor secara keseluruhan di Kota Samarinda? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Kota Samarinda sudah memiliki peta risiko bencana Khususnya longsor, dengan tingkat risiko rendah sampai sedang Tapi memang ada beberapa titik yang memiliki risiko sedang sampai tinggi Ini dikarenakan karena memang faktor morfologinya, topografinya yang berupa Ada perbukitan, ada batuannya yang mudah tererosi Dan struktur geologi, seperti patahan atau lipatan Sehingga kondisi cuaca ini akan mudah mengalami pergerakan tanah yang mengakibatkan longsor Baik Pak Suarso, dari BBBG sendiri, apakah ada edukasi khusus kepada masyarakat Khususnya yang tinggal di daerah Rawan Longsor di Kota Samarinda ini Pak Suarso? Ya, sudah Mbak, jadi untuk beberapa wilayah yang risikonya sedang sampai tinggi Kita sudah melakukan serangkaian upaya kesiap-siagaan Mbak Jadi seperti kita membentuk kelurahan tanggung bencana Kemudian melakukan pelatihan atau sosialisasi risiko pencaratan longsor Termasuk di dalamnya kita juga memasang EWS Longsor Atau alat sistem peringatan dini longsor di 5 wilayah di Kota Samarinda Yaitu di daerah Selili, Sebulu Salam, terus kemudian Sungai Kunjang Daerah Lobahu dan termasuk di dalamnya di daerah Lobakong Yaitu tepatnya di Gunung Tunggal Dan yang terakhir ada di daerah Mangkupalas Tepatnya di dekat gereja Sehingga ketika ada pergerakan-pergerakan tanah Kita bisa memantau bahkan mengurangi tingkat korban yang ada di masyarakat Di samping itu juga kita akan melakukan geladi Geladi kesiap-siagaan longsor Dan kita sudah memiliki kajian atau renkon Rencana kondisiensi longsor Dan mudah-mudahan di tahun 2024 ini sudah melakukan geladi Untuk meningkatkan kewaspadaan dan keselamatan masyarakat Kota Samarinda Baik Pak Warso, adakah langkah-langkah lainnya Selain dari sosialisasi yang disebutkan oleh Pak Warso tadi Yang disiapkan oleh BPBD Kota Samarinda Dalam upaya pencegahan dan juga penanganan bencana tanah longsor ini Pak Ya, penanggulan bencana tadi sudah saya sampaikan Mbak Dea, Mbak Isi Bahwa ada tiga fase ya Yang pertama pra bencana, saat bencana dan pasca bencana Dan di samping kegiatan-kegiatan tadi Kita juga sudah menungsun dokumen kajian risiko bencana Dan kemudian analisis risikonya atau epistenis, edukasi Dan di tahun ini kita akan membentuk forum pengurangan risiko bencana Yang diharapkan memperkuat kapasitas masyarakat dalam penanganan bencana Juga kita melakukan penanaman pohon untuk pengurangan risiko longsor di beberapa wilayah Mbak Nah, di fase bencana dengan tujuan menolong korban jiwa Memberikan perlindungan pokok dan pembangunan sarana-prasaran dasar Seperti sandang, pangan, dan papan Pada pasca bencana, kita melakukan perbaikan sarana-prasaran dasar Untuk pemulihan dan membangun kembali yang lebih baik Baik dari pemukungan, infrastruktur, sosial, ekonomi, dan lintas sektor Jadi ini harus bekerja secara kolaboratif Karena bencana adalah urusan bersama Gitu Mbak Pak Warso, lalu bagaimana sebenarnya sinergi yang dibentuk oleh BPBD Dan juga relawan terkait dengan penanganan bencana yang ada di kota Samarinda sejauh ini Pak Warso? Sekali lagi bahwa BPBD ini mengedapankan konsep pentahelik Pentahelik itu ada lima unsur yang harus terlibat di dalam penanggulangan bencana secara maksimal Ya, kolaboratif itu misalnya BPBD dengan OPD terkait Dengan media, akademisi, tokoh masyarakat atau relawan kota Samarinda yang luar biasa Pemerintah dan dunia usaha Di beberapa penanganan kita juga selalu bersama-sama Baik dengan TNI Polri maupun dengan lintas instansi vertikal Seperti dengan BWS, BPBD Provinsi, Bohebar Provinsi Nah ini kita bangun sinergitas terus sehingga ada percepatan-percepatan Penanganan kebencanaan Baik dari sisi pencegahan maupun rehabilitasi dan rekonstruksinya Baik Pak Warso, apa imbauan yang ingin disampaikan oleh pihak BPBD ini terhadap masyarakat? Ya, imbauan yang harus diwaspadi masyarakat Yang pertama, waspada ya Karena saat ini musim penghujan Bahkan oleh BMKG diinfokan Musim penghujan ini akan berlangsung sampai dengan Maret 2024 Dengan fenomena Elino Ada penyimpangan cuaca Dimana setelah hujan Ada cuaca panas, trik sekali Yang ini dapat mengganggu kondisi lingkungan dan warga Samarinda Baik dari segi kesehatan maupun bahaya bencana yang mengancam Seperti banjir, longsor, kebakaran, EPDP penyakit Bahkan masih mungkin terjadi juga Terjadinya kebakaran-kebakaran lahan Karena beberapa waktu yang lalu Samarinda juga mengalami kebakaran lahan Di beberapa wilayah di kota Samarinda Yang kedua, wajib menjaga kebersihan Jadi dengan membuang sampah sembarangan Bahkan Pak Wali sudah menekankan Minimal setiap bulan itu dua kali kerja pakti di lingkungan Ini juga untuk mengantisipasi dengan adanya genangan-genangan air Yang bisa menimbulkan banjir yang ada di masyarakat Yang kedua, menghindari pembukaan lahan Atau pematangan lahan di wilayah perbukitan Karena fenomena penyimpangan cuaca Justru akan mempertinggi tingkat abrasi Ya, di wilayah perbukitan Yang terakhir, menyiapkan tas siaga bencana dan apar Di rumah masing-masing Tas siaga ini berisi surat-surat penting P3K dan sedikit uang untuk kebutuhan menesak selama 2-3 hari Sedangkan tabung apar meluangkan alat pemadam api Yang bisa digunakan saat terjadi di lingkungan masyarakat kita Begitu Mbak Aisy, Mbak Dea Ya, baik, terima kasih Pak Suarso Selaku Kepala Pelaksanaan BPBD Kota Samarinda Terima kasih telah bergabung di Kalimantan Timur hari ini, Pak Pak Terima kasih Mbak Dea, Mbak Dea Selamat sore Ya, selamat sore Bapak Dan saudara informasi lainnya Masih akan kami hadirkan untuk Anda Untuk itu, tetaplah bersama kami Terima kasih Anda masih bersama kami di Kalimantan Timur hari ini Saudara hujan deras yang mengguyur Kota Balikpapan Menimbulkan banjir di kawasan RT-39 Kelurahan Karangjoang Balikpapan Utara Musibah banjir ini mengisolasi warga dan anak-anak yang ingin berangkat sekolah Terpaksa harus dibantu personel di Polairut Polda Kalting Hujan deras yang mengguyur Kota Balikpapan sejak Senin Malam hingga Selasa Pagi Membuat sejumlah lokasi di kota ini tergenang air Bahkan air menggenangi kawasan RT-39 Kelurahan Karangjoang Balikpapan Utara hingga setinggi dada orang dewasa Salah seorang warga RT-39 Karangjoang Magdalena mengatakan Banjir terjadi sejak pukul 3 waktu Indonesia Tengah Musibah ini diduga terjadi akibat drainase yang buruk di kawasan RT-39 Bu, gimana kondisinya apa? Jalan ini, air menutupnya jalan ini Tadi mulai, tadi subuh kalau nggak salah atau malam itu kan gejar deras tuh Jadi airnya meluap, meluap, banjir Ini jadi warga di RT-39 ini nggak bisa beraktifitas itu ya? Nggak bisa, anak-anak sekolah juga jadi libur Tapi ini sering nggak sih Bu, di sini Bu, wilayah sini untuk banjir? Ngering, kalau hujan Kenapa Bu masalahnya Bu? Ya mungkin anu, Pak, lubang Drainase kurang lancar Kurang lancar Kurang lancar, lubangannya di sana kan? Drainase-nya Bu Sementara itu, personel Ditpol Lairut Poldakal Tim Bribka Taufik Ismail mengatakan Sejak menerima laporan adanya banjir di kawasan RT-39 Kelurahan Karangjoang Pihaknya telah bersiaga untuk membantu warga Bahkan sejumlah siswa sekolah berhasil dibantu untuk menuju ke sekolah Kami dari Ditpol Ruta Kalimantan Timur Setelah mendapatkan informasi, kami langsung mendatangi TKP tempat di mana banjir ini berada Dan tugas kami yaitu monitoring sambil membantu warga memang butuh-butuh membutuhkan pertolongan kita Dengan kehadiran itu nanti kita bisa memberikan informasi ke direktorat Kalau diperlukan bantuan para karet, kita telpon ke kantor untuk didatangkan ke sini Sejauh ini kondisinya seperti apa Pak? Apakah masyarakatnya perlu bantuan atau seperti apa? Alhamdulillah, sejauh ini masyarakat masih bisa mengendalikan diri Dalam arti mereka masih mampu untuk menghadapi bencana seperti ini Karena memang sering terjadi di daerah kilometer 18 ini banjir seperti ini ketika hujan geras Sudah ada warga yang dievakuasi Pak? Alhamdulillah sudah, tadi anak-anak sekolah yang digang selamat Sudah kami bisa evakuasi untuk berangkat menuju sekolah ataupun warga yang mau menuju ke pasar Dan untuk di daerah Kang Mandor ini juga sudah beberapa warga sudah kami evakuasi apabila mau melintas di wilayah yang terkenang air Dalam musibah banjir ini, sedikitnya terdapat 20 rumah warga yang terisolasi Dan tidak dapat digunakan beraktifitas karena terendam air Kenangan air diperkirakan baru akan surut setelah sekitar satu hari Andrea Prianto dari Balikpapan melaporkan Musibah kebakaran melanda kawasan pemukiman di RT 24 Kelurahan Damai Bahagia Balikpapan Selatan Sedikitnya lima rumah yang terbuat dari kayu hangus terbakar dalam musibah ini Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan Usman Ali mengatakan Setidaknya ada lima rumah yang terdampak kebakaran dalam musibah yang melanda kawasan pemukiman di RT 25 Kelurahan Damai Bahagia Balikpapan Selatan Tidak ada korban jiwa dalam musibah di awal tahun ini Namun salah seorang warga mengalami luka bakar ringan Sementara itu untuk memadamkan api pihak BPBD Kota Balikpapan menurunkan 12 unit mobil pemadam Selain itu pihak BPBD juga mendapatkan bantuan unit pemadam dari Brimo Polda Kaltim dan Sabara Polda Kaltim serta PDAM Api dari mana terlihat pertambungan? Api dari mana terlihat pertambungan? Berapa jam api dapat dikuasai? Kami menguasai ini kurang lebih 30 sampai 45 saat ini Lebih lanjut Usman Ali menyampaikan terkait penyebab pasti kebakaran pihak BPBD Kota Balikpapan masih menunggu keterangan resmi dari pihak kepolisian Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan Kasus peredaran narkoba menjadi tindak kejahatan yang paling menonjol di Bulungan pada tahun 2023 Tindak kejahatan ini terus menjadi atensi khusus kepolisian Resor Kota Bulungan Sepanjang tahun 2023 jajaran Satuan Reserse Narkoba Polresta Bulungan berhasil mengungkap sebanyak 50 kasus narkoba di wilayah setempat 40 kasus diantaranya sudah selesai atau sudah tahap P21, sedangkan 10 kasus lainnya masih dalam proses penyidikan Kepolisian Resor Kota Bulungan, Kompes Pol Agus Nugraha mengatakan Dari pengungkapan seluruh kasus itu, pihaknya berhasil menyita barang bukti sabu-sabu sebanyak 16 kg lebih, serta 3.400 butir pil ekstasi Sementara untuk tersangka, sebanyak 60 orang berhasil ditangkap dan satu diantaranya merupakan perempuan Apabila dibandingkan dengan tahun 2022, terjadi penurunan jumlah kasus di tahun 2023 Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 72 kasus narkoba yang berhasil diungkap atau saat ini turun 22 kasus Kendati demikian, jumlah barang bukti yang disita lebih besar di tahun 2023 dibanding tahun 2022 yang hanya sebanyak 4 kg lebih Sudah P21, sementara 10 masalah proses penyidikan Kemudian di dalam bahagian bukti sepanjang setahun ini, OPA yang dapatkan menyebabkan ada 16.149,66 gram Atau 16.149,66 gram Kemudian ekstasi sebanyak 3.400 butir Lebih lanjut, Agus menyampaikan, kasus narkoba masih menjadi atensi pihak kepolisian di tahun 2024 Sehingga pihaknya mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memberantas peredaran narkoba di bumi tenguyun Muhammad Aras, dari Bulungan, melaporkan Polda, Kalimantan Utara telah menangani 26 kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO selama tahun 2023 Dalam pengungkapan itu, 32 orang pelaku TPPO ditetapkan tersangka dengan korban berjumlah 148 orang Sepanjang Januari hingga Desember 2023, Polda, Kalimantan Utara menangani 26 kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO Jumlah ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya berjumlah 10 kasus Kapolda Kaltara Irjen Polda Nil Aditya Jaya mengatakan, dari 26 perkara ini, polisi mengamankan 32 orang sebagai tersangka Sementara korban TPPO berjumlah 148 orang, 12 diantaranya modus prostitusi Para korban ini berasal dari berbagai daerah seperti Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan Pulau Jawa Sebagian besar korban TPPO yang akan dikirim ke luar negeri diperkerjakan pada beberapa sektor Mulai dari pekerja sawit hingga wanita penghibur Selamat tahun 2023, dikirim ke depan tanah dan polis tanah, polis dan polis Kota, kerajaran latiwini, peningkatan sebanyak 11 kasus Tidikkan kemaikan, penyelesaian perkara sebanyak 300 Pada tahun 2023, jumlah kurban TPPO sebanyak 118 orang Dengan ujian 136 orang, polis bekerja tiga, polisnya bekerja tiga. Kemudian yang dua pasokan dengan polis konstitusi, jumlah tersara sehingga 32 orang. Lebih jauh Kapolda mengungkapkan jaringan TPPO selama ini cukup terorganisir. Untuk pengungkapannya, Polda Kaltara bekerja sama dengan Mabes Polri, leasing officer atau LO, dan polis diraja Malaysia PDRM. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, saudara rotasi pejabat di lingkungan Pemkap PPU pada awal tahun 2024 ini akan segera dilakukan pejabat bupati PPU. Hal ini menyusul proses asismen yang telah dilakukan, serta melihat kompetensi ASN sesuai dengan jabatan dan tugas yang dijalani. Pemerintah Kabupaten Panajem Pasir Utara dalam waktu dekat akan melakukan mutasi jabatan. Hal ini bukan sekedar untuk penyegaran, namun juga untuk menyesuaikan kompetensi pejabat dan jabatan yang didudukinya. Akhir tahun 2023 lalu, Pemkap PPU melaksanakan uji kompetensi dalam proses penilaian kinerja pegawai. Dan sebanyak 721 apartus sipil negara diwajibkan ikut dalam uji kompetensi. Hasil dari evaluasi itu masih terus didalami. Mengingat berdasarkan asismen yang dilakukan terungkap fakta ada banyak pejabat yang menuduki posisi tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Bahkan terdapat beberapa pegawai yang saat diberikan tugas tidak dapat melaksanakan sebagaimana mestinya. Asismen sudah selesai dan sedang dari panitia asismen sudah menyampaikan kepada saya selaku PPK, pejabat pembinaan kebegawaian. Nah sedang saya dalami semua, sedang saya coba evaluasi dengan tentunya hasil asismen dengan tusinya dia. Ya semua, eselon 3 juga dan eselon 4 dan bahkan kepalanya sekolah. Sementara itu sebanyak 721 ASN yang mengikuti asismen terdiri dari 31 pejabat setara eselon 2, serta 690 pejabat eselon 3 dan 4. Mutasi jabatan ditargetkan tetap akan dilakukan di awal tahun ini setelah hasil penyesuaian kompetensi dan bidang yang akan dihidupi selesai. Saudin dari Penajam Pasir Utara melaporkan. Proyek dermaga wisata bahari Pulau Derawan di Penahi, namun pembangunan yang ditargetkan selesai akhir tahun 2023 belum juga rampuk. Hal itu membuat masyarakat dan penggiat wisata berharap pengerjaannya dapat cepat diselesaikan. Pembangunan dermaga wisata bahari Pulau Derawan hingga saat ini masih belum rampung dan masih dalam tahap pengerjaan, padahal proyek yang seharusnya dikerjakan ini ditargetkan selesai pada akhir tahun 2023 sebelum perayaan Natal dan Tahun Baru. Terlambatnya penyelesaian serana umum ini membuat para motoris harus menyandarkan speedbootnya ke dermaga apung. Sementara untuk menurunkan penumpang, para motoris harus menunggu dermaga wisata Derawan selesai. Selain daripada masyarakat setempat, artinya seperti speed-speed yang dari Tara kan, entah yang dari mana, yang namanya juga sarana umum kan. Nah, jadi seluruh menurut saya pribadi sangat diharapkan untuk proses penyelesaiannya. Cepat selesai, Pak ya? Iya, cepat selesai. Kepala Dinas Perhubungan Berau Andi Marwangi menyebut konstruksi dermaga akan terbuat dari cor beton yang juga akan dilengkapi dengan dermaga apung. Yang jelas, konstruksinya dari beton. Konstruksinya jadi beton, Pak ya? Cuma yang kita pertahankan dermaga apung. Dermaga apung yang dibawa itu, Pak ya? Ya, tapi karena dermaga apung ini, kemarin kita pindah satu, kita pindah petanya baru. Jadi kita tuntaskan dulu pengecoran, lalu kita pasang dermaga apung. Pembangunan sarana dermaga di wisata Pulau Derawan ini untuk memberikan kenyamanan keamanan bagi para wisatawan, serta memudahkan kapal barang yang hendak bersandar mengantarkan logistik. Lalu Ridwan Shah melaporkan dari Berau. Lelang proyek bernilai di atas 5 hingga 10 miliar rupiah di penajam Pasir Utara diharapkan segera bisa terlaksana dan dikerjakan awal tahun ini. Hal ini penting agar hasil pembangunan proyek bisa selesai dan dimanfaatkan sebelum akhir tahun anggaran. Penjabat Bupati Penajam Pasir Utara, Makmur Marbun, menargetkan proyek fisik yang memiliki pagu anggaran di atas 10 miliar rupiah harus diproses lelang di unit layanan pengadaan pada awal tahun 2024. Makmur Marbun mengatakan hal ini dilakukan untuk mengantisipasi pengerjaan proyek tidak selesai hingga akhir tahun anggaran. Bahkan penjabat Bupati PPU meminta Inspektorat PPU untuk mempercepat proses review program dan kegiatan. Hal ini menyusul arahan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menginstruksikan agar proyek diproses review di Inspektorat terlebih dahulu. Sebelum masuk ke proses lelang, penjabat Bupati PPU pun akan melakukan pengawasan langsung agar organisasi perangkat daerah cepat mengajukan proses lelang. Di 2024 wajib saya di bulan Desember sudah lelang yang pokoknya yang di atas 10 miliar sudah peran. Nah besok Senin saya akan membagi dipa ke seluruh dan saya tegaskan yang 5 miliar pun harus segera dilelang. Dan saya awasi, betul. Dan seluruh ada bulan pertama hari saya awasi. Kan persoalannya kalau nggak ada pengawasan kan, ya begitulah itu semua, nggak selesai. Sebelumnya penjabat Bupati PPU melihat pembangunan kantor dinas Perkimtan PPU dan SDN 026 Penajam. Hingga saat ini belum selesai yang seharusnya sudah bisa difungsikan awal tahun 2024. Hal ini terjadi lantaran proses awal yang lambat dilelang. Sehingga pada tahun 2024, proyek lain harus diproses lebih awal agar pengerjaan bisa selesai antara September atau Oktober 2024. Syahrudin dari Penajam Pasir Utara melaporkan. Saudara ribuan pengunjung memadati Taman Salmasofa yang terletak di kawasan Lubuksawa, Mugirejo pada akhir libur sekolah. Kendati membludak, jumlah pengunjung pada momen ini menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Awal tahun 2024 yang bersamaan dengan momen akhir libur sekolah membuat sejumlah tempat wisata di Samarinda diserebu pengunjung. Salah satunya Taman Salmasofa di Jalan Lubuksawa RT 17, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Bina. Taman Salmasofa merupakan tempat wisata dengan fasilitas kolam renang untuk anak-anak hingga dewasa. Salah seorang pengunjung asal harapan baru Samarinda Sebrang, Ayu mengatakan baru pertama kali berkunjung ke lokasi wisata ini. Ayu mengaku lokasi wisata ini cukup menarik dan harga tiketnya tergolong murah. Baru sekali. Baru sekali ya. Bu, gimana tanggapannya dengan wisata disini, Bu? Bagus. Ya lumayan lah untuk liburan anak-anak kan. Udah sama ada udah masih selesai. Iya. Ada yang menarik nggak, Bu, di sini, Bu? Apa ya? Belum digelajian semua sih ini. Belum anu tepat foto-fotonya, Bu. Kalau harga tiketnya gimana menurut Ibu? Murah. Murah ya? Tempatnya gimana? Bagus. Bagus ya? Siapa namanya, Bu? Ibu Ayu. Ibu Ayu ya? Warga mana, Bu? Harapan baru. Jauhnya? Iya, makanya saya jarang kesini soalnya jauh. Ini karena liburan anak-anak kan? Dapat informasinya dari mana? Udah lama tahu, cuma karena jauh kan makanya jarang kesini. Tapi bagus ya tempatnya? Oke. Sementara itu, pengelola Taman Salmasofa Abdullah mengatakan jumlah pengunjung yang datang di puncak libur sekolah mencapai ribuan orang. Namun jumlah ini jauh berkurang dibanding tahun sebelumnya. Turunnya jumlah pengunjung diduga karena faktor pengunjung yang terbagi di beberapa tempat wisata di kota Samarinda. Untuk hari ini, kemungkinannya kali ini mobile ya. Ada yang keluar, ada yang masuk. Perkiraan sekitar dua ribuan. Dua ribuan? Iya. Dibanding yang tahun kemarin, Pak? Jauh, jauh. Lebih banyak tahun yang lalu daripada sekarang. Mungkin karena pengaruh dari banyaknya tempat wisata yang lain yang buka di Samarinda, sehingga pengunjung itu terbagi-bagi gitu. Untuk harga tiketnya sendiri gimana, Pak? Masih tetap. Tetap ya? Tetap ya, tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Dua lima per orang. Dua lima ya? Iya. Dengan membeludatnya pengunjung Taman Salmasova, Pabin Kamtidmas Kelurahan Mugirjo dan personel Polsek Sungai Pinang, melakukan patroli dan memberikan imbauan kepada pengunjung untuk selalu menjaga putra-putrinya serta barang berharga. Untuk kegiatan kita hari ini, selain kita berpatroli, kami juga menghimbau kepada pengunjung wisata kolam renang yang saat ini kita dapat saksikan untuk kepadatannya luar biasa sekali. Dan di sini kami menghimbau kepada orang tua agar selalu memperhatikan putra dan putrinya ketika melakukan aktivitas renang. Hal-hal yang perlu diantisipasi yaitu pertama, kita selalu mengingatkan agar para orang tua menjaga barang-barang berharganya. Kemudian juga untuk mengawasi dan selalu mendampingi putra-putrinya yang melakukan aktivitas kegiatan berenang. Sementara itu, untuk dapat menikmati kolam renang berfoto dan berkreasi di Taman Salma Sofa, pengunjung hanya dibebankan tiket dengan harga Rp25.000 yang berlaku untuk satu orang. Digi Sulkarnay, dari Samarinda, melaporkan. Ya, Dea dan pemirsa, libur awal tahun ini nampaknya memang disambut dengan ramai dan meriah ya. Hal ini ditunjukkan dengan membeludaknya pengunjung di tempat-tempat wisata di Kota Samarinda, salah satunya di Taman Salma Sofa. Ya, luar biasa. Semoga saja para pengunjung di Kalimantan Timur dalam menikmati libur awal tahun ini bisa menikmatinya dengan penuh sukacita dan juga tentunya dengan kondusi yang kondusif. Amin. Baik, saudara, informasi lainnya mengenai final Bupati Kap 2023 Kutai Barat berlangsung meriah akan kami hadirkan untuk Anda. Informasinya kami hadirkan dalam segmen advertorial berikut ini. Final Turnamen Sepak Bola Bupati Kap 2023 di Kutai Barat berlangsung dengan meriah. Ya, meski diwarnai dengan ketegangan, namun pertandingan ini menjadi hiburan menarik bagi warga sekitar. Pemain dan pendukung tim Kecamatan Linggang Bikung tampak kriu setelah berhasil mencetak gol ke gawang tim Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Swalas Gunak Sendawar Kutai Barat ini menjadi tontonan menarik dalam final Bupati Kap 2023 Kutai Barat. Pertandingan ditutup dengan kemenangan tim Kecamatan Linggang Bikung yang berhasil mengalahkan tim Kecamatan Barong Tongkok dengan skor 2-0. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kutai Barat Gamas Layden mengatakan turnamen ini menjadi ajang untuk mengukur kemampuan para pemain. Untuk itu, setiap klub tidak diperbolehkan membawa pemain dari luar daerah. Kalau melihat animonya, karena ini sudah sempat vakum selama 4 tahun, ini kita kembali ke titik awal permulaan, tapi dari awal pelaksanaan sampai akhir meskipun tidak ada yang sempurna, tapi ya Alhamdulillah kita bisa sampai di garis finish yang bisa berjalan dengan baik. Pemain sekarang lebih banyak dewasa ya, arti dalam dewasa mungkin karena kita sudah mulai ke arah lebih profesional. Artinya benturan-benturan sedikit itu tidak menjadi masalah buat mereka karena memang olahraga ini rawan dengan yang terjadinya benturan. Sementara itu, Ketua PSSI Kutai Barat, Dedy Rahmat menyampaikan turnamen ini menarik perhatian berbagai kalangan, karena sudah 4 tahun tidak digelak. Secara umum, kualitas pemain jauh lebih baik dan cara berpikir pun sudah lebih dewasa. Para pemain pun menyampaikan apresiasi karena Pemda telah memberikan kesempatan kepada para pemain untuk bertanding. Buat tim Linggang Bigung merasa sangat puas dan bangga dengan hasil kerja keras teman-teman dari awal sampai dengan akhir ini. Saya sangat berterima kasih buat teman-teman dan kami bangga menjadi juara satu hari ini. Harapannya ini memang buat Bupati Cup ke depan dan juga dunia sepak bola di Kutai Barat gimana? Harapannya selalu keluarkan terus talenta muda, jangan sampai ada orang luar lagi. Menurut Abang, ini Bupati Cup sekarang gimana pemain-pemainnya dari berbagai kecamatan? Dari berbagai kecamatan sangat memuaskan. Pemain-pemain muda sudah terlihat dan tidak ada lagi yang dari luar selain Kutai Barat. Saya bangga Kutai Barat punya talenta muda yang banyak. Bupati Cup ini kan kita adakan sebagai bentuk untuk melihat sejauh kemana kemajuan daripada pemain sepak bola Kutai Barat ini dan semoga nanti bisa dievaluasi dan para pelatih-pelatih ini meramu bahan-bahan latihan sehingga akhirnya bisa terus meningkatkan kualitas dan skill pemain. Untuk modal dasar saya lihat pemain-pemain ini sudah cukup bagus, cuma perlu kita tingkatkan lagi, ya pasing-pasing, kontrol, terutama tadi masalah umpan-umpan terobosan, kemudian penyerang-penyerangnya harus lebih berani lagi untuk menyerang. Dalam Bupati Cup 2023 Kutai Barat, juara 1 kategori putra diraih Kecamatan Lingkang Bigu, juara 2 Kecamatan Barong Tongkok, dan juara 3 Kecamatan Penyinggahan. Sementara di kategori putri, juara 1 diraih Kecamatan Barong Tongkok, dan juara 2 diraih Kecamatan Lingkang Bigu. Mardan Swaisman dari Kutai Barat, melaporkan. Ya saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Kita akan bersama kami, Kalimantan Timur hari ini, segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Saudara informasi dari provinsi lainnya yang ada di Pulau Kalimantan akan kami hadirkan untuk Anda. Selengkapnya dalam segmen Lintas Borneo. Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Selatan dengan tegas menyatakan sikap netral dalam menghadapi tahun politik 2024. Sikap ini didukung dengan tidak memihak pada salah satu kontestan pemilu 2024. Yang memiliki peran penting dalam merawat persatuan umat dan bangsa, Majelis Ulama Indonesia MUI Kalimantan Selatan menegaskan sikap netral dengan tidak mendukung pihak manapun dalam perhelatan pemilu 2024. Hal ini disampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Selatan, Kiyai Haji Husin Navarin di sela pembukaan musyawarah kerja daerah 2 MUI Kalimantan Selatan. Selain itu, seluruh elemen masyarakat yang berpartisipasi dalam pesta demokrasi 2024 juga dilarang untuk terlibat dalam transaksi politik uang atau money politik karena dalam agama Islam jelas hukumnya hara. MUI tidak mendukung siapapun, karena dia adalah orang, maksudnya, harus netral. Dibigikan untuk mengambil langkah-langkah strategis, menghadapi pemilu terutama. Ya, karena biasanya masyarakat ini susah. Mereka sudah menanti-nanti pemberian dan bisa juga meminta. Nah, itu diperingatkan tidak boleh, karena ini termasuk sopung. Nah, ini haram hukumnya. Sementara itu, Rektor Universitas Islam Negeri Antasari, Prof. Mujibur Rahman, mengatakan ulama memiliki peran penting dan strategis dalam mewujudkan harmonisasi umat beragama di dalam masyarakat. Untuk itu, MUI akan menjadi harapan besar umat dan bangsa. Karena mereka punya posisi yang strategis, maka kita berharap bahwa kedudukan dan perannya itu memberikan kebaikan, kesejahteraan bagi rakyat kita, bagi seluruh masyarakat. Musyawarah Kerja Daerah 2 MUI Kalsel membahas program tentang pembinaan umat, penyatuan pendapat, dan sejumlah program usulan yang akan dilakukan. Termasuk merancang langkah dan sikap MUI Kalsel menjelang pelaksanaan pemilu 2024. Tim Redaksi TVRI Kalimantan Selatan melaporkan. Saudara informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas. Akhirnya, saya Diana Tasya. Dan saya Aisy Gunadi. pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!